Oke, QC SRV V3 PLD5A+, pesanan daripada Bapak Bernat Silalahi di Sekadau, Kalimantan Barat. Uji coba menggunakan selang OAT 100 meter dengan selang IN standar. Uji coba kali ini kita menggunakan nozzle triple PLD5 dengan daya daripada adapter. Untuk unit ini bisa menggunakan baterai internal kami 8 ampere 12 volt, baterai eksternal hingga 200 ampere, yang penting pastikan tegangannya 12 volt, dan juga bisa menggunakan listrik via adapter. Seperti ini, kebetulan sebelah sini untuk cuci sepeda motor yang biasanya untuk QC, seperti ini. Lepaskan OAT berapa detik? Satu, sekitar satu hingga dua detik. Mari kita lihat selang OATnya dari sana. 100 meter, kemari. Kemudian menggulung-gulung ke sini, menggulung-gulung di sini. Kita koneksikan seperti ini. Pesanan daripada Bapak Bernat Silalahi di Sekadau, Kalimantan Barat. Uji coba saat ini masih menggunakan daya listrik ataupun adapter. Oke, kita akan beralih ke tenaga baterai. Peralihannya sangat-sangat sederhana sekali. Tinggal kita colokkan. Perhatikan ini saklar on-off. Kemudian yang ini potensio pengatur tekanan yang kita sesuaikan dengan nozzle yang akan kita gunakan. Oke, seperti ini. Sekarang sudah tenaga baterai. Dengan selang OAT tetap 100 meter. Oke, Om. Sekarang hidupkan lagi, Om. Seperti ini Bapak Bernat Silalahi di Sekadau, Kalimantan Barat. Setelah beralih menggunakan daya daripada baterai. Dengan selang OAT tetap 100 meter. Tidak ada perbedaan sama sekali antara menggunakan listrik maupun via adapter. Nah, seperti ini. Coba lepaskan, Om. Berapa detik? Satu. Sekitar dua detik. Dia langsung otomatis mati. Inilah kelebihannya jika dibandingkan dengan menggunakan power spray ataupun door smear ataupun steam. Ataupun alat cuci sepeda motor yang menggunakan BBM. Oke, hidupkan lagi, Om. Nah, seperti ini tembakannya. Untuk pengguna nozzle, kita bawakan ada enam jenis. Dan satu jenis yaitu silver green. Ah, silver green. Safety green. Oke, kita uji coba dulu yang safety green-nya. Oke, Om. Lepaskan, Om. Kita ganti menggunakan nozzle lainnya. Tidak, oke. Oke, sekarang kita sudah beralih menggunakan nozzle safety green. Yaitu nozzle yang kita gunakan untuk TBM. Suara terdengar sendatan. Ini menandakan bahwa output dan juga dinamo tidak stabil. Ini solusinya kita pelankan. Nah, suaranya seperti ini. Ini ibaratnya kita naik sepeda motor jalan pelan tapi gigi besar. Solusinya kita pelankan potensi pengatur tekanannya hingga suara betul-betul stabil. Nah, itu estimasi sekitar 45-50 persen power yang kita gunakan apabila menggunakan nozzle safety green. Seperti ini tembakannya. Untuk nozzle-nozzle lainnya bisa cek di channel YouTube saya. MCHA6 Semproter. Nah, ini terdengar suaranya sangat slow sekali. Dan ini tentu sangat menghemat daripada arus ataupun baterai. Lepaskan, Om. Nah, dia langsung mati. Hidupkan lagi, Om. Nah, ini floret sangat rendah ya menggunakan nozzle ini. Ini rekom untuk pembibitan ataupun tanaman-tanaman hortikultura untuk memungkinkan penyiangan agar herbicida tidak terkena kepada tanaman utama. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton!